...dengan pendidikan politik pekan dan desa sembahkan, bahwa sesuai. Nah, kita lomong dari pekawasan itu sendiri adalah bagaimana kami menentang identitas. Tadi mungkin Pak Dio sudah menyampaikan, dan apa yang disampaikan oleh Pak Dio itu, khususnya sangat menentang, bagaimana kita tahu benar politik identitas, bagaimana itu ada peribahan koal, nanti kita juga bisa menentang politik di sini. Nah, saya sebagai perempuan, sebenarnya agak mungkin ada biasanya dari Pak Dio. Tapi, saya tidaklah jumlah penduduk kita. Jumlah perempuan itu tidak ada langanya, jangan jumlah lagi-lagi, Bu. Jadi jangan tak berbesar untuk Pak Dio itu, Pak Dio itu, Pak Dio itu, Pak Dio itu. Di jalan keterbangkalan perempuan, Bu-Ibu. Keterbangkalan perempuan kita dihadiri 30%, jadi perempuan itu dimanfaatkan. Ada kemarin dari kampus perubahan politik, yang ada teman-teman bertanya, Kenapa hanya wajib menjadi peserta, tapi tidak wajib diri. Ya, kalau masalah ini, itu dalam masyarakat lain-lain. Bagaimana kita memberikan face-off, bagaimana bisnis ini sih, yang terdapat masyarakat supaya bisa dibilih. Saya rasa, ini adalah NPR untuk para calon, kemudian. Kemudian, kemudian ini ada yang tradis. Nah, ini mungkin dari tujuan lagi, Pak Dini, sebagai Kami, dan saya, sebagai Kauwasku, bagaimana membuat Kauwimu kita ini menjadi sesuatu keinginan dan dalam perang, yaitu, lupa pencundil. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian, Kauwasku menolong kekawasan yang masyarakat untuk masyarakat, koreo, dan sebutan kekawasan 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 kekawasan. Jadi, bagaimana kami berproses untuk kekawasan 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 kekualitasnya. Jadi, dipilihkan kekawasan yang orada lakukan dengan mengandungannya masyarakat, atau dari kasi, kita punya yang namanya beberapa kegiatan khusus karena saya kumpulan segeri kita punya yang namanya kaum perempuan politik kaum perempuan cinta politik sebenernya kami tidak ingin memudahkan kaum perempuan cinta politik tapi begitu terlalu lama saya tanya kamu tahu kapan pemilu kapan pemilu pada dan ternyata jawabannya tidak tahu nah ini mungkin yang harus bagaimana kita menjelaskan kan kalau kita berbicara mengenai perempuan politik saya rasa kalau tidak berbicara teknik semuanya pasti sudah dapat tapi ini kita bicara secara kapan apalagi kita tidak bersangkat dan berbicara mengenai kemampuan di mana kita tahu kapan pemilu ini masih banyak di daerah-daerah terkecil yang susah jangka uang, internet, atau sinyal kita bicara kalau kita berbicara lagi di daerah kita tidak mau kapan pemilu, kapan pemilu, kapan pemilu selamat menikmati